kita nggak mungkin menunggu data secara scheduling untuk memonitor sistem dong. Misalkan sistemnya mati, ya masa kita harus nunggu 1 menit atau 2 menit dulu baru kita tahu, ah sistemnya mati nih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikhra. Ya, saya Ari Kunchoro, mewakili Ikhra malam ini akan menjadi host Talks on ke-45, Ikhra X BRI, berjudul Optimasi Pendistribusian Data di BRI dengan Transformasi Data Secara Real Time. Oke, sebelum kita mulai Talks on pada malam hari ini, saya akan infokan sekilas ya tentang Ikhra. Ikhra adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Di antara sekian banyaknya program Ikhra, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari Ikhra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, hashtag analytics for everyone. Programnya beragam, di antaranya Talks on, hands on, class on, data MBA, dan lain-lain. Kunjungi website kami di www.ikra.com slash kelas data untuk info lebih lengkap mengenai kelas data Ikhra. Selain kelas data by Ikhra, ada juga program Solver Society. Solver Society adalah program membership atau keanggotaan selama enam bulan dari Ikhra yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking serta problem solving berbasis data melalui pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan proyek social issues di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ikra.com slash solver-society atau hubungi email solversociety at ikra.com. Oke, kita lanjut ke perkenalan di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Beih Arya Wira Atmaja tanggal 16 Desember 1895. Berpengalaman lebih dari 120 tahun dengan moto Reaching New Heights, Spreading New Opportunities, merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam mendaya gunakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan. Hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Silahkan kunjungi situs resmi di bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI. Enterprise Data Management atau EDM BRI. EDM adalah salah satu divisi yang ada di BRI. Salah satu tugas divisi Enterprise Data Management atau EDM ini adalah mengelola infrastruktur data dengan benar dan tidak terpisah-pisah. Pengelolaan data harus dilakukan dengan benar sehingga proses akuisisi, penyimpanan, pengolahan, sampai dengan penyajian data bisa dikelola di satu tempat. Spesial di bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021, kelas data Bayi Ikra berkolaborasi dengan BRI, menyelenggarakan TOXON bertemakan Data Science in BRI. TOXON kali ini merupakan TOXON ke-45 dan berjudul Optimasi Pendistribusian Data di BRI dengan Transformasi Data Secara Real Time. Ketersediaan data merupakan hal terpenting dalam proses pengambilan sebuah keputusan dan penyediaan data dalam periode waktu yang singkat menjadi suatu barang yang mewah di beberapa tahun kebelakang. Selain itu juga, proses integrasi antar sistem bukanlah sebuah proses yang mudah. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses penyediaan data yang bersih secara real time menjadi cukup murah, baik dari sisi investasi, implementasi, dan efisiensi dalam arsitektur. Dan juga dapat langsung dimanfaatkan bagi kebutuhan bisnis, baik untuk monitoring, operasional, dan pengambilan keputusan. Penasaran bagaimana BRI mampu untuk mengimplementasikan real time transformasi data dan seperti apa contohnya, semuanya akan kita bahas dalam diskusi malam hari ini bersama Mas Igede Arya Putra Perdana, atau biasa dipanggil dengan Mas Arya, ini atau Bli Arya gitu ya, yang merupakan Data Streaming Product Manager BRI atau selaku Data Engineer BRI. Pada tahun 2016, Mas Arya memulai karirnya sebagai full stack engineer di PT Indonesia Epson Industry, lalu karir Mas Arya semakin berkembang ketika bergabung sebagai seorang analis di Accenture Technology dari tahun 2018 hingga awal 2021. Mulai Februari 2021 ini, Mas Arya bergabung di BRI dan menjabat sebagai Assistant Manager atau Data Streaming Product Manager di Big Data Advanced Analytics Team, Enterprise Data Management BRI. Semuanya mari kita sambut Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Mas Arya. Oke, thank you banget nih, udah bergabung bersama Ikra di TalkSound malam ini. Gimana kabarnya Mas? Syukurnya sehat. Sehat ya. Baik, enaknya dipanggil Mas atau Bli nih? Mas sih. Mas Arya ya. Oke. Oke, gimana Mas? Masih WFH sekarang atau udah mulai sedikit-sedikit WFO? Iya, kadang ini sih, setengah-setengah. Kebetulan hari ini lagi work from. Oke. Yang pasti kesehatan nomor satu ya bagi kita semua untuk saat-saat ini. Udah hampir satu setengah tahun. Sejak TalkSound ini dimulai tahun 2020, waktu itu bulan April. Oke, thank you for coming Mas Arya. We hope you will enjoy our TalkSound. Sebelum kita mulai TalkSound malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi TalkSound. Oke, yang pertama, saat sesi TalkSound berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan videonya off. Dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai dan terdaftar di Goers. Peserta yang mengikuti sesi TalkSound hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher Free Access Sit-in Data Fellowship senilai Rp300.000 untuk dua orang penonton yang beruntung. Pemenang voucher Sit-in Data Fellowship akan diumumkan pada hari Jumat 6 Agustus 2021, besok pukul 20 di Instagram at kelasdata__ikra. Voucher Free Access Sit-in Data Fellowship dan e-certificate hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi TalkSound di akhir acara. Ya, silakan update kegiatan TalkSound malam ini dengan tag dan mention ke Instagram atikra__id, atkelasdata__ikra, atidm.bri, sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan TalkSound malam ini. Seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama TalkSound berlangsung ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom Chat secara privat, namun akan dijawab nanti pada saat sesi Q&A dimulai. Moderator atau saya akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada saat Q&A dan saya berhak menolak pertanyaan apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, please stay tune hingga sesi TalkSound malam ini selesai karena kalian bisa dapat memiliki kesempatan memenangkan voucher seat-in data fellowship bagi dua orang pemenang yang tadi saya sudah sebutkan. Pemenangannya jangan lupa akan diumumkan besok. Jangan lupa juga berarti follow at ikra underscore id dan at class data underscore ikra. Dan selain itu di sesi akhir acara teman-teman akan dibagikan link untuk pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-sertifikat dan juga bisa dipakai untuk pengembangan TalkSound-TalkSound selanjutnya. Oke, teman-teman juga bisa update kegiatan TalkSound malam ini di Instagram story kalian dengan memberikan caption tentang TalkSound kami. Jangan lupa tag ikra underscore id, class data underscore ikra, dan idmbri. Well, the rest is yours Mas Arya. Silahkan untuk ditampilkan slide dan beberapa hal yang akan nanti kita juga bisa diskusikan ya. Silahkan Mas. Oke, oke. Terima kasih waktunya Mas Ari. Teman-teman izinin saya share screen ya. Sudah kelihatan Mas? Sudah Mas, sudah kelihatan. Oke. 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 Oke, bisa langsung. Oke, saya mulai saja. Selamat malam semuanya. Kenalin, saya Arya, data streaming product manager di Enterprise Data Management di BRI. Kali ini saya ingin menjelaskan apa terkait bagaimana distribusi data, mengoptimasi distribusi data di BRI secara real time. Oke, mungkin saya langsung mulai. Objektifnya, ya sedikit saja. Apa itu transformasi data, lalu transformasi data secara real time, dan bagaimana BRI dalam menggunakan transformasi data tersebut. Kita mulai. Pertama, pasti beberapa ada yang sudah paham, dan mungkin ada yang kurang paham juga. Ada istilah yang umum digunakan biasanya ETL atau ELT. Di mana, itu istilahnya extract, transform, dan load, dan ELT. Extract, load, dan transform. Itu perbedaannya, seperti contohnya, kita anggap gini, setiap aplikasi itu pasti punya yang namanya data. Baik itu data usernya, data customer, atau data nasabah, ada data activity, activity misalkan pencet klik button ini, masuk ke halaman ini, itu ada aktivitasnya, dan berbagai jenis data lagi lah yang lainnya. Nah, terkait data tersebut, itu tidak mungkin serta-merta kita hanya mengambil data tersebut dan disimpan. Pasti ada kebutuhannya untuk, let's say, dimonitor sistemnya, lalu dibikin report, atau juga dibikin sebuah analisa untuk pengembangan berikutnya. Nah, terkait contohnya nih, ETL. Misalkan transaksi activity. Nah, kita ingin monitor nih, kita ingin monitor, nah otomatis kita tidak mungkin memonitor seluruh data yang ada. Otomatis kita hanya harus kolom-kolom tertentu atau hasil kalkulasi fungsi tertentu untuk menghasilkan data yang bersih, untuk kemudian dikirimkan ke data store lainnya, ke tempat penyimpanan lainnya, untuk kemudian diambil dan dilakukan monitoring, atau proses ELT. ELT itu istilahnya kayak kita kirim aja semuanya, kirim aja semuanya ke tempat penyimpanan lainnya, yang lain. Untuk apa? Istilahnya, kita memisahkan data transaksional dan data historical. Kan, kalau misalkan kita melakukan analisa nih, kita melakukan query secara terus-menerus ke tabel transaksi, otomatis itu akan mengganggu transaksional dari sistem itu sendiri. Jadi, kayak kita pisah dulu data yang transaksionalnya di tabel utama, lalu kita pindahkan dulu ke tabel historical, ke database lain supaya memudahkan dari data analis untuk melakukan analisa mereka. Jadi, tidak akan mengganggu sistem yang lainnya, sistem utamanya, kira-kira seperti itu. Perbedaan dari ETL dan ELT itu sendiri. Nah, kita lebih fokus ke bagian ETL ya, tapi tidak, ya tapi enggak, enggak juga sih, ELT juga ada. Nah, lalu kita lanjut, transformasi data secara real-time. Nah, ini sebagai contoh nih, ya pasti sudah pada tahu ya, Brimo, itu adalah aplikasi yang ada di BRI. Nah, contohnya Brimo ini punya dua data, data transaksi sama data activity. Nah, terkait activity otomatis akan disimpan ke database khusus untuk proses monitoring. Nah, untuk saat ini, untuk monitoring pasti harus real-time, karena kita enggak mungkin menunggu data secara scheduling untuk memonitor sistem dong. Misalkan sistemnya mati, ya masa kita harus nunggu satu menit atau dua menit dulu baru kita tahu, ah sistemnya mati nih, gitu. Kan bahaya banget itu buat sistem. Nah, yang kedua ada juga transaction lock. Transaction lock itu contohnya beli, apa, transfer saldo, terus bayar listrik, PLN, terus atau yang lainnya lah. Nah, itu secara transaksional yang terkait finance, terkait finansial itu akan tersimpan di namanya core banking yang ada di BRI. Nah, terkait data yang tersimpan di core banking itu sendiri, otomatis sebenarnya pasti akan dianalisa. Kita butuh itu untuk proses analisa, tetapi kan kita tidak mungkin melakukan query itu langsung ke core banking. Otomatis kita harus pindahkan dulu ke data store lainnya untuk proses reporting ataupun analyzing. Otomatis pasti ada namanya code atau sebuah program di tengahnya untuk proses pengambilan data di core banking itu sendiri. Nah, terkait data historical sebenarnya tidak masalah dong ya kita batching. Misalkan kita baru bisa menganalisa satu hari sebelumnya atau enam jam sebelumnya atau seperti itu. Cuman tergantung dengan proses bisnis itu sendiri. Mungkin dia butuhnya serial time, mungkin yaudah kita siapkan proses batchingnya lebih cepat lagi. Mungkin jangan satu hari, mungkin per satu detik atau satu menit gitu. Tapi itu otomatis akan mempengaruhi performa dari sistem server itu sendiri. Karena akan semakin banyak program akan melakukan koneksi terhadap core banking itu sendiri. Core banking entar secara usagenya penuh, terus juga performa servernya dari program itu sendiri penuh. Nah, otomatis jika ada code yang lain, program yang lain, otomatis ya kita harus mikir-mikir lagi nih. Gimana cara mengoptimasi sesuai dengan server yang kita punya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih caranya? Apa? Misalkan sebagai contoh, kita ingin transaction log, kan seperti yang kita lihat ada insert, update, dan select. Nah, kita ingin misahin nih yang select, biar nggak ke core banking, kita harus pindahin. Contohnya, kita pindahin ke database lain, tetapi kan data transaksionalnya masuknya ke dalam core bankingnya. Nah, berarti kan kita harus mindahin nih ke dalam database lain. Nah, butuh program, ada ETL code-nya, nah itu tergantung. Nah, ketika ada proses permindahan seperti ini, kita otomatis harus concern kan. Ini mau seril time apa? Karena, misalkan anggapannya kita habis transfer saldo, gini, transfer saldo nih ke orang tua gitu. Terus tiba-tiba kita cek saldo kita belum, apa, belum berkurang. Atau misalkan, kok saldo saya nggak keluar-keluar nih? Hilang saldonya kosong, kan kita akan panik ya kalau misalkan harus menunggu gitu. Nah, itu kenapa terkait batching atau real-time itu, perlu kita consider apakah kita bisa rebatching atau kita harus real-time. Itu tergantung proses bisnisnya. Seperti itu. Oke, jadi perlu kita consider. Jadi, ada kondisi yang kita harus real-time, ada kondisi yang nggak apa-apa nih, batching gitu. Nah, terkait real-time, proses real-time itu sendiri, di BRI, itu kita menggunakan platform yang namanya Confluent. Di mana, seperti yang gambar slide ini, dari data store, dari tujuan, itu tidak perlu melakukan koneksi yang banyak. Seperti yang sebelumnya, jika kita ada kebutuhan lagi, kita harus open connection terhadap program yang baru. Semakin banyak koneksinya. Namun, kalau dari Confluent itu sendiri, dia tidak perlu, dia cukup sekali. Jadi, satu data store ini masuk ke dalam Confluent, Confluent itu sendiri yang akan mengelola. Apakah dia akan dikirimkan ke tiga destinasi, dua destinasi, ataupun satu. Sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula juga seperti tadi, yang seperti yang panah ungu dan hitam ini adalah proses ETL. Karena dia harus ada proses dulu sebelumnya, sebelum dikirimkan ke tujuan. Atau dilakukan pengiriman ELT, SIS. Dikirimin aja dulu semuanya. Oke, apa namanya? Setelah itu, dari ini kita lanjut. Nah, bagaimana BRI dalam transformasi data? Saya akan menjelaskan dua use case. Yakni cek saldo dan rekonsiliasi. Anjir. Sorry ya. Nah, salah satunya... Gimana sih cara ngilangnya? Gimana, Mas? Ada yang bisa dibantu? Enggak, ini atasnya ketutup. Enggak apa-apa sih. Terkait BRI. Nah, ini adalah contoh dari cek saldo. BRI merupakan salah satu terobosan baru dari BRI dalam proses digitalisasi perbankan di Indonesia. Di mana harapannya BRI dapat menjadi super apps yang mampu untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan mereka. Nah, dengan pesatnya peningkatan penggunaan BRI pada nasabah BRI, itu pasti berbanding lurus juga dengan utilisasi dari sistem. Semakin banyak transaksi, semakin banyak user, otomatis sistem akan kerjanya semakin keras. Ya kan? Salah satunya core banking di BRI. Perlu ada strategi nih. Karena semakin, jika pengguna semakin banyak dan semakin tinggi, tidak akan, apa, bukan menjadi, apa namanya ya, itu akan pasti, pasti akan penuh suatu saat. Cuma kita nggak tahu kapan. Kalau misalkan tiba-tiba membludak gitu kan, orang mendaftar di BRI sebagai nasabah BRI, Nah, itu otomatis core banking akan panik nih. Nah, terkait transaksi yang ada di core banking itu sendiri, saat ini transaksi non-finansial atau cek saldo itu menjadi top one atau transaksi tertinggi dari seluruh transaksi yang ada di core banking. Dengan tingginya pertumbuhan transaksi, utilisasi core banking pasti akan jadi kurang optimal karena paling banyaknya yang non-finansial. Jadi, terbatas nih yang finansialnya, transaksi finansial terbatas kan karena tertutup sama transaksi non-finansialnya. Nah, alangkah baiknya, jika core banking itu kita fokuskan pada transaksi finansial saja, otomatis akan lebih banyak ruang untuk BRI lebih bertumbuh untuk inovasi-inovasi baru dalam membantu permasalahan keuangan di Indonesia. Seperti itu. Nah, terkait kasus seperti ini, BRI melakukan beberapa proses, salah satunya yang penggunaan konfluent itu tadi. Nah, jadi seperti yang kita lihat, transaksi cek saldo, misalkan kita matikan nih dari BRIMO, dia tidak akan melakukan pengecekan saldo ke core banking, namun dia akan diarahkan, dipindahkan ke data source lain menggunakan contohnya Apache HBase. Gimana cara core banking memindahkan datanya ke Apache HBase, itu salah satunya menggunakan platform konfluent ini. Nah, pemindahan data secara real time ini, itu tidak serta-merta langsung selesai, karena data yang dikirimkan dari core banking ke Apache HBase ini sangatlah besar. Seperti yang kita tahu, nasabah BRI itu sangat banyak ya, anggap saja 200 juta. Anggap saja, kita asumsikan nasabah BRI sekarang ada 200 juta, 200 juta. Dan satu harinya paling enggak, let's say 10 atau 20 juta nasabah melakukan transaksi paling tidak satu kali. Atau mungkin lebih ya, atau mungkin lebih, mungkin 50 atau 100 juta nasabah langsung melakukan transaksi per harinya, paling enggak sekali. Itu datanya akan, sudah pasti itu akan sangat tinggi sekali. Dan selain itu pula, dengan transaksi setinggi itu, proses penyimpanan data nasabah di BRI, itu tidak serta-merta hanya disimpan di dalam satu tabel. Itu terpisah dalam beberapa tabel untuk proses optimalisasi proses query-nya. Karena ya mengingat beberapa kondisi yang harus kita consider, tidak mungkin ada down, enggak boleh ada down kan, enggak boleh ada downtime, orang nasabah pasti akan panik. Nah, itu kenapa proses pengirimannya itu akan sangat tinggi sekali, besar sekali, dan itu untuk bisa mencapai real time itu cukup berat secara utilisasi sistem Confluent itu sendiri. Nah, karena itu, ada fitur dari Confluent itu namanya ksql.db. ksql.db ini menganut proses apa, pkl, atau query language untuk secara streaming. Nah, di mana berdasarkan seluruh tabel yang tadi ada di core banking itu, dia, apa, kita joinkan menjadi satu tabel, lalu kita khususkan, kayak kita mengambil kolom-kolom tertentu saja. Jadi, kita gabungkan menjadi satu dari seluruh tabel tadi. Nah, proses tersebut mampu mengoptimize that storage itu hampir 70%, seperti yang digambar, contohnya, ya, let's say, satu harinya bisa sampai lebih dari 103 perharinya, namun, karena ada proses ksql.db-nya itu, bisa direduce, bisa hampir 70%-nya. Jadi, sehari hanya cukup mengirimkan sekitar 30 giga perharinya. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan proses yang seperti ini, seperti apa sih hasilnya gitu ya? Nah, core banking, ya, karena transaksi cek saldo itu paling tinggi ya, nah, itu nurun, karena sudah tidak ada lagi transaksi cek saldo ke core banking, pindah ke, apa, CHB, otomatis itu akan turun drastis secara utility-nya. Nah, makin banyak ruang untuk dipakai terkait finansial. Selain itu juga, kita mampu untuk memindahkan data sebesar itu secara real time. Dan juga, storage, utilisasi, network-nya juga, itu lebih optimize lagi, karena pengirimannya tidak sebesar yang seharusnya. Karena kita mengirimkan yang kita perlukan saja. Selain itu juga, karena tadi yang saya sempat mention, ketika kita mengquery saldo itu, tidak serta-merta hanya query ke dalam satu tabel saja, itu banyak tabel, lebih dari empat ya, lebih pokoknya. Nah, itu bisa disimplify menjadi satu tabel saja. Jadi, dari Brimob, dia cukup ngecek ke dalam satu tabel, dia akan langsung mendapatkan data yang terletes di sana, gitu, terlepas dari sebenarnya di core banking sendiri, dia ada di tabel yang mana, gitu, yang paling letesnya. Kira-kira, ini yang, apa, solusi dari, terkait konfluence, data streaming terkait cek saldo. Jadi, harapannya, dengan fitur yang, apa, yang sudah berhasil kita achieve ini, itu, utilisasi dari core banking menurun, sehingga, kita punya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan transaksi finansial, ke dalam core banking BRI sendiri, untuk mengatasi masalah-masalah nasabah yang ada. Seperti itu. Kita lanjut, yang kedua, terkait rekonsiliasi. Nah, ini berawal dari, contoh ya, sebuah cerita, hari ini Budi gajian nih, si Budi gajian, terus dia pengen ngirimin uang untuk biaya sekolah adiknya, udah diteransfer nih, terus, tapi, diteransfer pagi-pagi, tapi, siang atau sore-nya, tiba-tiba adiknya nanya, Kak, kok belum dikirimin nih, uang kuliahku, uang sekolahku, gitu. Nah, terus dicek dong sama Budi, loh, saldoku udah berkurang, tapi kok belum nyampe ya? Nah, panik dong, uangnya hilang nih, duh, apaan nih? Terus yaudah, akhirnya dia ke kantor, ke kantor BRI, kantor cabang, atau mungkin telepon call center, dia ngomong dong, minta tolong dong nih, transperan saya kok hilang nih, gimana? Nah, akhirnya setelahnya, setelah didiskusiin, atau gimana, prosesnya, akhirnya dilakukanlah proses, namanya rekonsiliasi, dikembalikanlah uangnya, sesuai dengan jumlah yang ditransfer tadi, untuk dilakukan transfer ulang, seperti itu. Nah, terkait kasus yang tadi, kita, saya mungkin menjelaskan, ya, dua, yang mungkin sebenarnya ada kondisi yang lain, gitu ya, sebenarnya ada, cuman, anggap dua seperti ini, namanya sistem, itu tidak mungkin, terlepas dari namanya, kesalahan sistem. Pastilah, ada namanya, kadang-kadang sistemnya rusak, atau, ada glitch, something yang kita gak tahu, yang namanya bug kan. Nah, seperti contohnya, kita transfer, uang kita berkurang, tapi, uangnya gak nyampe, nah itu, protes kan. Atau yang kedua nih, kita transfer, uangnya nyampe, tapi pas kita cek, saldo kita gak berkurang, ada yang kayak gitu, seneng gak? Kalau yang kayak gitu sih, pasti gak komplain ya. Pasti yang lebih, yang pertama dong yang komplain. Nah, ya, tapi itu, tidak, itu namanya, tetap lah, itu namanya kesalahan sistem, dan dari kesalahan sistem ini, sebenarnya, itu ada namanya, running task. Jadi, apa ya, tasknya ini, jalan gitu loh, dia berjalan, per, misalkan, let's say, satu hari atau dua hari, eh, satu hari atau dua hari, satu hari atau mungkin per dua jam, atau per enam jam, seperti itu, untuk mengatasi masalah ini, dia akan, ngecek ke, ke mutasi rekening, dicek debit kreditnya, udah balance atau belum, jika, belum balance, dia cek ke transaksional, ke BRIMO-nya, dicek, secara data, oh, match, memang dia melakukan transaksi, tapi, debit kreditnya belum balance nih, akhirnya dilakukan lah rekonsiliasi, tapi kan kita gak mungkin nunggu ya, gak mungkin nunggu gitu, pasti pada komplain nih, panik, uangnya hilang. nah, karena dari itu, kita ingin mengimplementasikan, terkait, case equal DB ini, gitu, secara real time, ini future works ya, apa, belum benar-benar terrealisasikan, tapi ini, possible untuk dilakukan, gitu. menggunakan case equal DB tadi, jadi kita menjoinkan dua tabel yang tadi, secara real time, jadi ketika ada perubahan di data mutasi rekening, dan juga perubahan di transaksi aplikasi, nah, itu akan dilakukan matching, ketika match, itu artinya, ada, apa, data nasabah yang debit kreditnya belum balance, dan transaksinya ada, otomatis kan itu, waktunya harus direkonsiliasi, nah, ketika itu ada, bisa langsung dilakukan proses rekonsiliasi, gitu. Ini possible untuk dilakukan, seperti itu. Oke, dari saya, mungkin cukup ya, apa, dari dua contoh tadi, oke, mungkin bisa lanjut ke, Q&A, terima kasih, untuk perhatiannya. Terima kasih banyak, Mas Arya, oke, saya coba recap ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arya. Oke, tadi Mas Arya sudah menyampaikan beberapa poin-poin ya, seperti, yang pertama, tadi disampaikan, apa sih, transformasi data itu, kemudian juga dikenalkan, terkait dengan ETL, serta ILT, lalu, data yang dikumpulkan tadi, kan ketika di ekstrak, atau di eksplor, begitu, tidak hanya dibiarkan saja, tapi digunakan untuk analitik monitoring system, dan juga reporting. Dan tadi disampaikan pula, bagaimana cara BRI melakukan transformasi data, secara real time, dan itu sangat perlu dilakukan, dan tadi disampaikan pula, ada dua kasus ya, yang ditaparkan, yang pertama, bahwa cek saldo itu menjadi, transaksi non-finansial, yang termasuk cukup tinggi, dan oleh tim EDM BRI ini, dipindahkan ke, Apache HBase, dalam kurung, KSQL DB, dan secara utility core banking, tentunya akan menurunkannya, sehingga network dan bandwidthnya, akan lebih efisien, untuk prioritas transaksi finansial. Nah, hal ini bisa dipakai, untuk improve, hal-hal yang lainnya ya, untuk bisa meng-improve core banking. Kemudian, yang kedua adalah, future work, terkait dengan rekonsiliasi, kesalahan, sistem ketika transfer, misalkan kalau sudah transfer, tetapi yang, tetapi uangnya nggak sampai, dan saldunya tetap berkurang, atau sudah transfer, tapi, uangnya sampai, tapi saldunya nggak berkurang. Jadi, ini akan jadi future work, ya, dari tim EDM. Oke, sebelum saya masuk ke Q&A, akan ada pesan-pesan berikut, dari tim Ikra Indonesia, silahkan. Oke, kita langsung aja, Mas Arya. Ada beberapa pertanyaan nih, dari, teman-teman, data entusias. yang pertama, dari Mas Andi Muhammad Trianto. Mas Arya, gimana sih, cara mengatasi isu time gap, dalam transformasi data, streamline? Mengatasi informasi time gap? Dalam transformasi data, Jadi, mungkin kalau yang saya, pahami, ketika kita, mau melakukan transformasi data, kan ada beberapa data yang miss, gitu, ya, atau ada time gap yang berbeda, antara satu dengan yang lainnya. Oke, terkait, terkait time gap itu sendiri, sebenarnya kan, itu kembali lagi, dari, proses dari, programnya ya, dari, apa namanya, yang kita, apa, program streamlinenya itu sendiri. ya, memang tidak, tidak, bisa kita pungkiri juga, itu pasti ada kondisi, apa namanya, terkait message lag. Jadi, seharusnya kita, ekspektasinya kita mengirimkan, let's say, seribu message per secondnya, namun yang ternyata, yang kita, yang kita, baru terima, cuma 800, 200-nya akan, secara perlahan-lahan, menumpuk, dan menumpuk terus, dari sisi, streamlinenya. nah, itu sebenarnya, lebih ke, kita harus melakukan, pengecekan, dalam hal, bandwidthnya, bandwidthnya, performance-nya, atau mungkin, banyak hal sih, yang sebenarnya, di ceknya. Let's say, kalau kita istilahkan, dalam hal, model pipa ya, nah, kita harus, mastiin juga dulu, sebenarnya, seberapa besar sih, transaksi, kecepatan transaksinya, seberapa besar sih, message yang kita kirimkan, per detiknya. kita harus tahu itu dulu. Nah, setelah kita tahu itu, kemudian, kita analisa dari sisi program, program kita itu, mampu mengirimkan, berapa sih, besar pipanya kita nih, mampu menampung, berapa message per detiknya sih. Nah, dari itu, harusnya kita bisa kalkulasi, gitu. Kita bisa kalkulasi, oh, terkait kondisi, gap dari data yang dikirimkan, itu harusnya kita bisa, tahu, gitu, apakah pipanya kita yang kurang dibesarkan, ataukah, message-nya kita, apa, bisa dikecilkan, atau apa, untuk proses optimasinya, agar, sesuai ini, dari ujung, dari end to end, dari ujung ke ujung, itu sesuai kebutuhan. Itu pun juga, belum termasuk juga, dari sisi ujungnya, let's say, dari, kayak tadi, dari kita, dari core banking, gitu ya, kalau dari core banking, masuk ke pipenya confluent, misalkan di ujungnya itu, kita menggunakan relational database, SQL server, otomatis itu akan ada proses dari SQL server, untuk mengkonsum data yang ada di pipe tersebut. Nah, itu kan butuh waktu juga, nah itu kita harus bisa, hitung juga, sebenarnya, database kita, mampu mengkonsum, berapa transaksi sih, per detiknya, gitu, atau misalkan, kita pakai no SQL, gitu ya, nah, kalau no SQL kan, lebih kita kayak, taruh-taruh aja, gitu kan, karena dia gak ada relationalnya, jadi, itu seharusnya lebih cepat, karena dia cuma tinggal storing, tapi kalau relational kan, otomatis, kita harus ada mapping, dengan skemanya dulu, seperti itu. itu terkait gapnya itu, tapi kalau terkait data missing diantaranya, itu lebih ke platformnya sih, lebih ke sistemnya gimana, dia bisa mengakomodir terkait data yang hilang, jadi kayak, harusnya urutannya 1 sampai 10, tapi data 2 sama 3 nya gak kekirim, nah itu pasti ada something kan, dari sisi programnya, kok gak, 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 apa gak kekirim nih, gak ngurut nih, harus dicek dari sisi program sih itu. Oke, menarik ya, berarti yang pertama tadi, kalau kita analogikan, kayak kita punya toko, atau misalkan sualayan lah ya, kasirnya ada, let's say ada 20, terus tiba-tiba ada, pelanggan banyak banget, datang ke toko kita, dan 20 kasir itu kurang, jadi kayaknya digedein gitu ya, dipanyakin. Bisa jadi kayak gitu, kita gak tahu kan, seperti apa, kita kayak harus bisa ngitung nih, harus bisa ngitung, exact nya berapa sih. Oke, dan sementara kan, masing-masing divisi punya database, sendiri-sendiri ya, bisa jadi demikian. Betul. Oke, masih dari Mas Andi, ya, pertanyaan lainnya adalah, apakah proses, sorry, apa proses yang paling kritikal, dalam tahapan, atau proses transformasi data? yang paling kritikal, dalam transformasi data, integrity. Oke. Karena, ya, kita, ya, kita sebagai, kita sebagai data engineer ya, data engineer, kita harus melakukan transformasi data, kita, mau gak mau, kita selain, apa, merubah data itu, kita harus memastikan dulu kan, kita harus mempelajari datanya, bener gak nih, terus juga sesuai gak dengan proses bisnisnya, proses bisnisnya butuh A, kita bisa gak memprovide A itu, gitu, dan, gimana caranya supaya data A, memang bener sampai, ke bisnis, itu memang A, nah, itu kan ada, itu yang, cukup susah, apalagi, dengan kondisi, datanya bolong-bolong, nah, itu kan, challenge, challenge tersendiri ya, sebagai kita data engineer, gimana, apa yang harus kita lakukan, terkait data yang bolong-bolong itu sendiri, apakah kita, take out, kita filter out, atau, kayak, kita, apa, di, mainkan, gitu, kayak, kita dimainkan, tapi kan, tidak serta-merta ya, kita tiba-tiba langsung, asal, mainkan, gitu aja, otomatis harus, kita tanya dulu, ke orang bisnis, maunya gimana nih, ada yang bolong-bolong seperti ini, kesepakatannya gimana, gitu. Apalagi setahu saya, kalau di bank kan, mesti valid ya, dalam artian, kalau ada transaksi-transaksi, yang tadi disampaikan juga oleh Mas Arya, harus pengecekannya bisa double-double, bahkan triple kali ya, mas ya. Iya, benar sih, untuk integritas itu penting sekali sih, nggak bisa, pertama-tama kita cuma, asal, apa, asal verifikasi, data udah oke nggak, oke, kirim gitu, nggak apa-apa, kan, itu data nasabah ya. Betul sekali. Iya. Oke. Menyambung dari pertanyaan Mas Andi, ini kan, kalau misalkan teman-teman ikra ya, beberapa orang di antaranya, mungkin salah satu lulusan ikra juga, itu kan kita belajar terkait dengan OLTP sama OLAP, Mas. Nah, apakah memang ada garis pemisah ya, antara OLTP ya, online transfer OLTP sama OLAP-nya di BRI, atau bagaimana, karena kalau saya lihat di sini, yang streaming itu bisa juga dijadikan analitik sih sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Oke, mungkin terkait, apa, OLP dan OLAP, mungkin, ya, saya kurang begitu paham ya, terkait OLP dan OLAP itu, tapi, kalau terkait analitik dari data, data streaming itu, posiblenya, ini, apa namanya, lebih ke pengirimannya. Jadi, untuk terkait analitik, kan butuh data. Nah, dari saya lebih ke provide, gimana sih cara data, ini bisa tersampaikan di bagian sistem analitik, dan analitik misalkan butuhnya transformasi, di transform itu, proses datanya itu, kita bisa melakukan si case you call, menggunakan si, call DB ini tadi, seperti itu sih. Oh, oke. Kalau OLP dan OLAP, kurang begitu sih, mas. Oke, oke, baik-baik. Lanjut nih, ke pertanyaan berikutnya, dari Tarik MG, dari Ritz-Sumekan University, ini kayaknya dari, luar negeri ya. Baik, saya mau tanya tentang ETL sama ELT, apakah ada reasons khusus, atau alasan khusus, kenapa BRI memakai ETL, ketimbang ELT. Soalnya dari buku yang dibaca, yang dia baca gitu ya, lebih direkomendasikan, memakai ELT. Mohon tanggapannya, terima kasih. Secara teori, oke, secara teori. Kalau secara teori, mungkin, apa, ya, ELT lebih baik ya. Tapi, kalau secara dunia bisnis, itu, tidak harus selalu ETL, tidak harus selalu ELT. Tergantung, proses bisnisnya, inginnya seperti apa. Gitu. Jadi, nggak, nggak serta-merta kita langsung ELT, nggak serta-merta kita langsung ETL, itu pasti ada proses pendiskusian dulu, terlebih dahulu, tidak langsung kita lakukan, karena kebutuhan bisnisnya seperti apa. Apakah dikirimkan secara SIS datanya, atau butuh transformasi terlebih dahulu. Nah, jika butuh transformasi data lebih dahulu, ya, pasti harus ada concern terkait processing timenya. Dari destinasi, dari tujuan ke, apa, dari awal, dari asalnya, ke tujuannya. Itu kan pasti ada proses waktu gitu. Nah, itu kan dari proses bisnis, pasti sudah dikonsider terkait itu. Dari kita, kalau memang mereka hanya butuh SIS, yaudah kita kirimkan secara SIS, kita lakukan ELT, transformnya di bagian tujuannya, destinasinya yang melakukan transformasi. Namun, jika dari destinasinya memang butuhnya, saya butuh data yang bersih, gitu. Ya, kita harus melakukan transformasi dulu kan, terkait berbagai data source-data source yang ada, untuk sampai di tujuan yang bersih, data yang bersihnya seperti itu. Jadi, tidak, saya bukan merekomendasikan ETL lebih bagus, atau gimana, tapi memang kembali ke proses bisnisnya sih. seperti itu. Oke. Dan juga, kalau dilihat dari perbedaannya ya, ETL kan yang lebih dulu transformation-nya, mas ya. Kalau ELT, load-nya dulu baru di transform. Hanya lebih heavy yang ELT kali ya, karena kita harus membutuhkan server yang lebih besar, gitu ya, masukin dulu, yang penting beres. Kalau di transform, kan berarti kemungkinan besar lebih kecil, ya enggak sih mas? Enggak juga sih mas. Karena, ya itu, kembali lagi ke proses bisnis. Misalkan, contoh seperti, ya kalau misalkan contohnya seperti ini, ada satu tabel, anggap saja dia punya 500 kolom. Terus, nyatanya perharinya, let's say 200 juta nih, 200 juta satu hari. Atau enggak, jangan perhari deh. Misalkan kayak, anggaplahnya per detiknya, 1 juta deh per detik gitu, atau enggak gudik banget gitu. Nah, otomatis kan, kalau dengan data sebesar itu, kita lakukan transformasi, apa, secara real time, butuh proses, butuh wang untuk sampai ke tujuannya. Tapi, enaknya setelah ditransformasi, misalkan dari 500 kolom, kita cuma butuh 10 aja, 10 kolom. Itu akan menghemat storage dari tujuan. tapi, kalau misalkan kita kirimkan secara as is, memang benar, dengan data sebesar itu, kita bisa mengirimkan lebih cepat, dibandingkan dengan processing. Tapi, akan membutuhkan storage yang sangat tinggi. gitu, jadi memang tergantung, apa, tergantung bisnis sih, pengennya gimana, konsidernya gimana, apakah, mereka, terima datanya besar, dan processingnya, atau kayak, saya enggak, enggak pengen datanya gede-gede, besar-besar. I see. Berarti memang, ini ya, apa, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertimbangan utamanya adalah pertimbangan bisnis. Terkait dengan yang lain-lainnya, kayaknya nomor sekian gitu ya Mas ya. Yang penting, bisnis, mencapai tujuannya, tentunya yang lain bisa ngikutin. Oke, ini ada pertanyaan yang lain, dari, Ardianto VN. Ini terkait dengan bandwidth pipeline, yang tadi disebutkan, sama Mas Arya. Mas, saya masih penasaran, tentang perhitungan bandwidth pipeline. Kalau mau belajar lebih lanjut, bisa belajar di mana ya, atau mau googling, kata kunci yang tepat, untuk cari materi seperti itu, kira-kira apa? Saya sudah sempat googling, namun hasil yang muncul, belum terjawab ya, belum bisa menjawab. Itu, ini saya kasih contoh aja ya, maksudnya, saya kasih contoh, gimana saya ngitungnya gitu, sebenarnya enggak, enggak serta-merta kayak, saya bisa tahu exactly berapa gitu, cuman, ini kita bisa melakukan perhitungan kasaran. Contohnya, dari confluent, ya kayak kan, Barry pakai confluent nih, Barry pakai confluent, terus let's say, kita syncnya ke dua tipe, ya saya kirimnya misalnya dua tipe, ke Elastic, dan ke SQL Server, relational database, dan non-relational ya, no SQL sama SQL. Nah, ketika ke non-relational database, itu pasti ada proses pengiriman nih, kita akan melakukan proses pengiriman data, lalu, dari proses pengiriman data ini sendiri, contoh yang cara kasar aja ya, kita siapin namanya timestamp, proses pengiriman secara timestamp. Nah, berdasarkan timestamp sendiri, kalau menggunakan relational database, kita kan bisa ngitung, dari, maksudnya, contoh kita ambil kasaran data satu hari, nah, kita lakukan grouping berdasarkan timestamp itu sendiri, di mana kita hitung per, dijadikan per detiknya. Nah, per detiknya itu sendiri, kita bisa dapat berapa angka sih, grupnya di count, ketika kita hitung, ada berapa record sih, yang tersimpan, dengan timestamp yang sama. Nah, itu, ya paling nggak secara kasaran, kita akan tahu per detiknya, sejumlah itu, tapi, di confluent itu sendiri, sebenarnya sudah ada monitoringnya, terkait jumlah message yang dikirimkan, seperti itu. Jadi, berapa message yang dikirimkan itu, sebenarnya bisa dari Kafka-nya, dari confluentnya itu sendiri, atau dari sisi SQL server-nya, kalau kita tidak punya akses ke confluentnya, seperti itu. Begitu pula juga, dari NoSQL ya, NoSQL, let's say, elastic gitu ya. Nah, secara elastic sendiri, sebenarnya kan, pasti sudah dipecah gitu ya, pasti kayak, file-file NoSQL-nya sudah dipecah, berdasarkan harian, atau berdasarkan ukuran, atau apalah, selain itu gitu. Nah, dari itu kan sebenarnya kita bisa atur, anggap saja, data satu hari, ukurannya berapa, berapa record yang ada, itu kita bisa kasaran, let's say, dibagi, dijadiin per detik, dibagi 24, terus dibagi 3600, kita akan dapat kasarannya, kira-kira per detiknya berapa, gitu. Ini kita mau ngomong kasar-kasarnya aja ya, nggak exactly, oh, traffic-nya 133 record per second, ya nggak gitu. tapi kalau mau exact-nya sebenarnya, itu ada fitur-fitur di platformnya itu sendiri, tapi kalau by program, itu better di, dibikin code-nya, ada, dibikinkan kayak, dari sisi code-nya, dia kayak, melakukan akumulasi, dan dia akan menyiapkan, satu log tersendiri, buat ngitung itu, seperti itu. Itu bisa, possible, kalau mau belajar, tapi kalau di googling, itu lebih ke experience sih, lebih ke platform, experience dari platform, sama experience modding sih, sebenarnya. Oke, modding-nya berarti pakai apa, bahasa pemrogramannya? Kalau di sini, modding, pakai golang, sama python. Oke, Oke, berarti, tadi yang pertanyaan sebelumnya, dari Mas Ardi, mungkin saya bantu wrap up ya, bahwa, coba cari kata-kata kunci, seperti timestamp, mungkin throughput kali mas ya? Iya, throughput, bisa. Jadi, buat mendapatkan throughput, gimana nih? throughput, kemudian ukuran file, jadi, dicoba mungkin, satu baris itu biasanya, kalau misalkan 5 atau 10 kolom, itu biasanya, ngaruh ke ukurannya berapa, gitu kan? Benar, ukurannya berapa, terus kayak, ketika, udah sampai, gitu kan, terus, nah itu kan, kira-kira dapat berapa nih, satu pipanya, ternyata mampunya cuma 1 mega, gitu kan, 1 mega per second, nah kita berarti harus tahu kan, ukuran payload terkecilnya, gitu, misalkan 1 payloadnya 1 kilobyte, berarti kan, untuk mencapai 1 mega, ya paling enggak seribu, gitu, seribu message per second, nah itu bisa dipakai hitungan, itu juga bisa. Benar banget, dan, pastinya, kalau di bank, itu kan, kalau malam hari, harusnya, sepi kali ya, pasti mirip-mirip seperti ya, kalau siang hari, rame, jadi per jamnya juga, bisa bedakan, mungkin diambil dari yang maksimalnya, yang berapa, bisa, berapa, gitu, oke, menarik nih, jadi mudah-mudahan sudah menjawab ya, Mas Ardian, toh, oke, bagi teman-teman yang lain, yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan, saya masih open pertanyaan, mungkin sambil menunggu, Mas Arya, ini kan sudah beberapa tahun ya, berkecimpung di dunia data, as a data engineer, dan di BRI, merupakan, data streaming, product manager, kira-kira apa Mas, semacam challenge, yang saat ini dihadapi, terutama, untuk, bisa memberikan inspirasi nih, untuk teman-teman yang, saat ini mau berkecimpung, di bidang data, baik itu di data science, ataupun data engineering, kira-kira, tantangan terbesarnya itu apa sih Mas, untuk mengerjakan tugas-tugas, day-to-daynya Mas Arya? Tantangan terbesarnya ya, sebenarnya, lebih, apa ya, bagaimana cara, bagaimana cara kita bisa, mengimplementasikan, suatu sistem yang memang, sesuai dengan kebutuhan bisnis, karena, kembali lagi, orang bisnis itu, nggak semua paham tentang teknologi, ataupun data, jadi, pemahaman kita terhadap, apa, terhadap bisnis, itu diubah ke dalam data, ataupun ke dalam sistem, itu sih, challenge terbesarnya ya, apa namanya, jadi translator lah, jadi translator dari, pemikiran bisnis, jadi pemikiran data, menurut saya, menurut saya itu sih, jadi, apa namanya, merubah kebutuhan, secara bisnis, menjadi data, ataupun mungkin analisa, oke, oke, tapi kalau di, role-nya mas Arya sendiri, di data engineer, sebagai data, data engineer, plus juga, data streaming product manager ini, lebih sering, dalam tanda kutip meeting, atau ngoding mas? untuk sekarang sih, lebih banyak meeting ya mas, lebih banyak meeting, oke, baik-baik, berarti soft skill-nya juga ya, yang perlu ditingkatkan, untuk teman-teman yang nanti, baik itu masuk ke data scientist, atau data engineer, bisa ditingkatkan juga, skill komunikasinya, mungkin begitu ya mas Arya, kalau untuk data, untuk urusan data, komunikasi penting sih, permasalahan kita, bukan hanya, terhadap orang bisnis, tapi kita orang teknologi juga, pasti akan bermasalah, terkait data, oke, tapi tenang kali ya mas Arya, masalah itu, pasti selalu ada ya, dalam kehidupan ini, apalagi di data, salah sedikit, bisa jadi masalah, oke, sambil menunggu nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, oke, kalau nggak ada, mungkin saya bisa cukupkan sekian, dan saya akan langsung ke acara berikutnya, oke, sambil tunggu, oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin dari mas Arya sendiri, ada, 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 pesan-pesan nih, buat teman-teman, data enthusiast, di talk sound ke-45 ini, apa ya, pesan-pesannya ya, kalau dari saya sih, lebih ke, jangan pernah, menyerah, apa bukan, jangan pernah, jangan pernah berhenti mencoba, karena terkait data, kita, sebagai orang engineer, harus lebih banyak eksplorasi, tentang bagaimana mengolah data sih, banyak-banyak eksplorasi, banyak-banyak browsing, karena kan, sistem semakin lama, akan semakin, apa, semakin adaptif ya, maksudnya akan semakin tinggi, kita harus adaptif terkait, perkembangan teknologi itu sendiri, gitu, ini pun data streaming, itu termasuk sebuah platform yang, masih terbilang, baru gitu, masih terbilang, cukup mudah, dibandingkan dengan kita, yang terbiasa pakai, SQL server, mostly orang-orang, pasti lebih paham SQL server, dibandingkan, apa, no SQL, seperti itu, tapi kan, kita harus belajar, sesuatu hal yang baru, saya sih, oke, baik, terima kasih Mas Arya, berarti, teman-teman yang, baru mau mulai belajar, jangan khawatir ya, karena data streaming itu, juga merupakan, makanan baru ya, buat anak-anak data, oke, thank you Mas Arya, untuk sesi sharingnya, terima kasih, jumpa sih, ya, ke- Terima kasih.